Intro Ratusan warga LDII Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan sekolah katolik milik Yayasan Pangudi Luhur. Sholat Id itu menjadi contoh hubungan yang baik antara umat Islam dan Nasrani di Jakarta. Bagi warga LDII di Jakarta Selatan, Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha adalah saat yang tepat untuk meningkatkan silaturahim dan saling menjaga toleransi antar umat beragama. Ketua DPD LDII Kota Administrasi Jakarta Selatan Nur Rahmat merasa senang sekolah Pangudi Luhur memberi kesempatan untuk umat Islam, khususnya warga LDII untuk bisa melaksanakan sholat Id di lapangan tersebut. Alhamdulillah dari Yayasan Pangudi Luhur menerima, membuka, memberi kesempatan penuh dengan senang hati. Dengan difasilitasi, fasilitas-fasilitas yang ada, ternyata fasilitas Pangudi Luhur sangat luas sekali untuk sholat Id dan mereka Yayasan Pangudi Luhur sangat terbuka dan berterima kasih fasilitasi atau sarananya ditempatkan oleh masyarakat, khususnya Lembaga Dapak Islam Indonesia Jakarta Selatan. Bahkan, menjelang pelaksanaan sholat Id pun, Petrus selaku Bruder dan Ketua Yayasan Perwakilan Pangudi Luhur ikut meninjau persiapan sholat Id di lapangan. Petrus mengatakan pihaknya mendukung segala bentuk kerjasama, karena sebagai umat beragama, baik Islam maupun Nasrani, harus saling mengedepankan sikap toleransi, persatuan, dan kesatuan di Bungi Pertiwi. Kami juga sering, kelompok kami artinya para biarawan, para budur itu sering juga terjun ke itu. Jadi kami sangat mendukung artinya untuk kerjasama, baik itu karena ini merupakan ya kita beragama ya, kita kan istilahnya karena kita beragama ya, kita mendalami agama kita lalu mempraktekan dengan toleransi yang besar. Kerukunan antarumat beragama memang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketua pelaksanaan sholat Id, Jad Miko, menuturkan, hubungan erat LDI dengan Yayasan Pangudi Luhur sudah berlangsung lama dan terjaga baik. Alhamdulillah kemarin sebelum dilaksanakan ini warga sekitar Pangdil Luhur juga ada undangan pembagian dari sembako dan itu sudah berlangsung lama juga dan kemarin juga disampaikan di dalam forum bahwa pihak Yayasan juga menyampaikan bahwa terima kasih lapangannya bisa dipakai untuk keluarga Islam yang di sekitar sini terutama warga LDI. Tak bisa dipungkiri, toleransi merupakan sikap penting yang dibutuhkan tiap warga negara. Karena dengan toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa terpecah belah oleh perbedaan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumullahu khairoh telah menonton.